Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Sumarsan dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang rangkuman materi was kelas 12 mata pelajaran matematika ya tentunya nah kali ini saya akan menyampaikan tentang rangkuman materi matematika wajib ya langsung saja yang pertama mengenai nilai mutlak next langsung kita ke contoh soal saja ya Nah nilai mutlak X yang memenuhi nah lagi sini kita bisa langsung ya nilai mutlak kita kumpulkan jadi satu kita kumpulkan jadi satu ya nilai mutlak 3x ditambah 2 itu langsung ya 6 negatif 4x nah kita pakai definisi yang plus minus dimana nilai mutlak X itu nilainya adalah plus dan minus artinya nilai mutlak X ini plus minus jadi seperti ini 3x plus 2 itu dapatnya adalah 6 negatif 4x untuk yang positifnya yang positif dan 6 negatif 4x untuk yang negatif jadi kita tinggal tambahkan negatif terus bagaimana tetap ini ya 3x tambah 2 sama dengan 6 negatif 4x disini menjadi negatif 6 plus 4x jadi kita kumpulkan ya 3x kita kumpulkan ya 3x kita kumpulkan ya 3x kita kumpulkan ya langsung saja ini 4x dikurang 3x tinggal X negatif 6 kita pindah kesini jadi 8 yang kedua adalah 3x plus 2 sama dengan 6 negatif 4x nah kita pindah kesini 3x plus 4x sama dengan 6-2 kita pindah kesini 4x jadi disini 4x jadi kita dapat dua buah nilai sehingga penyelesaiannya adalah x kita pindah kesini 4x itu sama dengan 4x atau x nya sama dengan 8 nah disini seperti itu ya lanjut bentuk kedua seperti ini masih kita gunakan kita gunakan yang plus minus jadi x-1 1 sama dengan 2 dan x-1 itu sama dengan negatif 2 sehingga kita dapat x-1 sama dengan negatif 2 ya kita pindahnya negatif dulu sehingga x nya sama dengan negatif 1 yang kedua adalah x-1 sama dengan 2 sehingga kita dapatnya X nya adalah 3 selanjutnya kita buat garis bilangan ya garis bilangan disini adalah negatif 1 disini adalah 3 jadi kita ambil sembarang bilangan misalnya adalah 0 0 disini ya 0 sehingga kita dapat negatif nilai mutlak negatif 1 kita ganti ya ganti ya ganti x sama dengan 0 jadi kita masukkan saja nilai mutlak x-1 kurang dari 2 apakah betul kita coba ya x nya kita ganti dengan 0 0-1 kurang dari 2 maka hasilnya ini adalah negatif 1 nilai mutlak negatif 1 1 kurang dari 2 nah ini benar sehingga penyelesaiannya adalah seperti ini bagaimana jaga menulisnya gampang sekali ini kita tulis aja di tengah nih ya tandanya sama di sini atasnya adalah tiga dan sini ada negatif 1 tertulis aja simpanan penyelesaian X dimana X anggota bilangan dia sudah selesai nah jadi ini jawabannya oke next contoh selanjutnya nah ikmah membeli 322 kg apel dan tiga jeruk ya nah ini bentuk adalah bentuk linier ya klini jadi kita pernah persamaan linier boleh kita tulis aja 2x ya misalkan apel 2x dan 2y ditambah 3y sama dengan 57.000 terus 3x ditambah 5y sama dengan 90.000 nah kita samakan dulu kita ambil misalnya X ya X nya misalnya disini 3 dan disini 2 supaya sama-sama nanti hasilnya 6 maka sini adalah 6x plus 3 kali 3 adalah 9y disini 6x plus 5 kali 2 122 adalah 10y nah otomatis dikurang hasilnya adalah negatif y disini 57.000 dikali 3 adalah 171.000 ya kita bisa dicek kembali kalau ada kekeliwahan sedangkan disini 90 kali 2 adalah 180 oke dikurangkan maka y nya adalah negatif 9.000 maka y nya adalah 9.000 kita kalikan dengan negatif 1 ya karena hasilnya tidak mungkin harga itu adalah negatif kecuali utang ya lanjut kita masukkan ke salah satu persamaan misalnya Bapak mau memasukkan ke 2x maka y nya kita ganti dengan 9.000 ya 2x langsung saja ya sini 3 dikali dari 9.000 nah ini ini masukkan sama dengan 57.000 maka didapat 2x ditambah 39 adalah 27.000 ya sama dengan 57.000 maka 2x sama dengan 30.000 sehingga 30 di hasil pengurangan dari 57.000 dikurang 27 ya sehingga nilai X-nya adalah 15.000 nah kita lihat permintaan soal jika surya ya membeli 1 kg berarti 1x atau x ditambah y nah dia punya uang 100.000 berapa kembaliannya nah kita hitung dulu berarti x ditambah y sama dengan 15.000 ditambah dengan 9.000 sama dengan 20 berapa 24.000 ya 24.000 dia tadi punya uang 100.000 dikurang 24.000 maka kembaliannya atau sisanya adalah 76.000 oke ya nah lanjut ke bentuk soal selanjutnya nah sekarang kita masuk ke fungsi diketahui x kuadrat min 3x plus 1 wah ini mudah sekali nih kita tinggal mengalihkan saja ini akan f kali fx kali gx ya nah jadi kita ganti saja fnya adalah x kuadrat min 3x plus 1 dikali dengan berapa nih 2x plus 4 nah maka dapatnya adalah 2 nih x kuadrat kali 2x masing-masing dikalikan ya kita selesaikan dari satu dulu dari x kuadrat dulu ya x kuadrat dikali 2x adalah 2x pangkat 3 x kuadrat ditambah dikalikan 4 adalah 4x kuadrat lanjut min 6x kuadrat min 3 kelimpat adalah 12x terus plus 2x plus 4 nah sekarang kita hitung yang sama x pangkat 3 cuma 1 maka 2x pangkat 3 tetap x pangkat 2nya ada 2 4 dan min 6 adalah jadinya min 2x pangkat 2 12 dan 2 ada nih jadi ditambah 10x ditambah 4 selesai oke lanjut nah ini yang selanjutnya mengenai fungsi adalah invest ya invest invest fungsi jadi teori nya teori sederhana nya adalah jika ada fx maka diganti jadi y nanti nilai x yang ada yang dicari jadi bagaimana kita tulis aja 3 3x 3x negatif 2 per 5x plus 8 sama dengan gue nih sama dengan y oke jadi kita ambil nanti nilai x nya jadi y dikalikan dengan 5x plus 8 disini tetap 3x min 2 maka maka 5x ya 5x disini 5x ditambah 8y disini sama dengan 3x min 2 nah kita kumpulkan yang ada variabel x nya maka disini ada 3x min 5xy sama dengan 8y plus 2 ya lanjut nah terus disini ini ada x dan y bagaimana ini ada x nya maka kita keluarkan tinggal 3 dan 5y ini tetap 8y plus 2 sehingga jawabannya adalah x sama dengan 8y plus 2 per 3 min 5y sudah selesai akan tetapi jika kita menggunakan cara ini kadang ada kalau untuk pilihan ganda itu tidak tidak memiliki jawaban seperti ini ya tidak sama dengan apa yang kita hitung kita boleh mengalikannya dengan negatif 1 ya maka dapatnya adalah negatif 8y eh maaf negatif juga ya negatif 2 per disini plus ya nah negatif 3 dulu negatif 3 plus 5y plus 5y nah kita agotkan negatif 8y min kita ganti saja langsung kita ganti langsung dengan x ya kita ganti dengan x ini sudah diganti diganti dengan x semoga negatif 8x negatif 2 per 5x min 3 ke 5x min 3 ke oke cara sederhananya ada ada ini cara paling mudah 3x min 2 per 5x plus 8 nah caranya adalah tinggal ini saja kita ganti kita tukar ya kita tukar posisinya dan kita tambahkan negatif maka dapatnya adalah negatif 8x min 2 per 5x min 3 jadi yang ditukar adalah angka yang ada disini saja bagaimana sama kan dengan jawaban yang ini nah ya jawabannya sama jadi boleh pakai cara manual kalau lupa gumus ini kita boleh pakai cara manual seperti ini next nah ini masalah trigon trigon ini mengenai sudut relasi ya nah tan 45 nah sekarang langsung saja ya nah yang pertama kalian tidak perlu hafal tapi perlu ingat tidak perlu dihafal tapi perlu ingat ya bagaimana ini misalnya ini sin ini cos ini tan ini sudutnya adalah dari 0 berapa 30 45 60 dan 90 oke nah jadi seperti ini mohon maaf ya bapak tidak menggunakan penggaris nah jadi seperti ini nah cara mengingatnya bagaimana nah grafiknya kita mulai dari sin sin ini dari 0 naik menjadi setengah naik jadi setengah akar 2 naik jadi setengah akar 3 sini 1 sedangkan cos adalah kebalikannya 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah dan 0 kalau tan itu adalah hasil bagi sin bagi cos 0 bagi 1 0 1 dibagi setengah eh maaf setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1 per 3 akar 3 setengah bagi setengah akar 2 bagi setengah akar 2 adalah 1 ini habis ya tinggal akar 3 disini adalah tak hingga oke ini dasarnya ya nah sekarang langsung saja nilai dari tan negatif 45 ya negatif 45 ini sama dengan di kuadren ya jadi 360 dikurang 45 nah ini sama ini sama dengan eh apa dengan tan 45 atau bisa kita sebut sebagai sudut di kuadren 4 terus sin 120 tambah cos 225 ditambah eh sorry min 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 cos 30 oke nah sekarang tan 45 eh mata negatif 45 ya tan 45 berapa tan 45 adalah setengah akar 2 ya setengah akar 2 eh sorry maka negatif 1 ya kan negatif nih atau pakai yang ada di kuadren 4 boleh sin 120 sin 120 bagaimana caranya kemarin sin 120 bisa kita dapat dari sin menggunakan sudut relasi ya sin 180 min alpha jadi eh berapa derajat disini ya yang menghasilkan 120 sisanya berarti disini adalah 180 min 60 supaya dapat eh 120 ya maka nilainya sama dengan sin 60 sin 120 ini karena di kuadren 2 nilai sin positif maka hasilnya tetap positif maka dapatnya adalah sin 100 maaf sin 60 adalah setengah akar 3 oke jadi sini adalah setengah akar 3 lanjut kos 225 nah kos 225 ini ada di kuadren 3 ya ini kuadren 3 ini kuadren 2 kuadren 2 ini kuadren 3 kuadren 3 oke ini kuadren 2 ya nah maka didapat adalah kos kuadren 2 adalah 180 plus alpha maka sini dapatnya adalah kos 180 plus 45 sama dengan kos 45 kos 45 berapa kos 45 adalah setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2 karena di sini adalah kuadren 3 dan nilai yang positif adalah tan maka di sini dapatnya menjadi negatif sehingga di sini menjadi negatif setengah akar 2 terus dikurang dengan dikurang dengan kos 30 kos 30 adalah setengah akar 3 setengah akar 3 oke kita sudah dapat semua nilainya tinggal kita hitung ada yang sama ada yang nih setengah akar 3 dengan setengah akar 3 ini bisa dioperasikan tandanya beda berarti hilang tinggal min 1 dikurang setengah akar 2 oke S nah ini ya ini jawabannya itu ya nah nanti kalau ini dipilihan ganda tidak kalau ada soal pilihan ganda dan tidak ada jawabannya boleh tadi seperti biasa kita kalikan dengan negatif 1 oke oke next nah ini prolin ya program linear nah ini sangat mudah sekali nih daerah yang memenuhi pertidak kesamaan 2x plus nah kita cari dulu yang mana sih yang 2x plus y itu kita lihat kita masukkan aja sembarang di sini misalnya 0 maka y nya adalah 6 kalau x nya 0 eh kalau y nya 0 berarti x nya adalah 3 kita cari y nya 6 x nya 3 nah yang ini ya nah ini berarti ini ini 2x plus y lebih dari sama dengan 6 6 nah berarti arahnya kesini nih nah yang merah nah kita coba dulu ya kita coba dulu warnanya jadi biru nah selanjutnya adalah nih x plus y kurang dari 5 ini berarti 55 ini berarti yang ini ini iya x plus y kurang dari sama dengan 5 kurang dari ya kalau kurang dari berarti adanya ke bawah nah mana yang memuat kedua daerah itu yang memuat kedua daerah itu yang memuat kedua daerah itu adalah yang ini nah ini memuat keduanya sehingga jawabannya adalah jawabannya adalah di daerah ke daerah ke tiga ya eh maaf kedua ya atau daerah kedua atau wilayah kedua ya yang diaksik nah jadi seperti itu oke lanjut nah ini ya seperti ini ini ada seorang praktikum ada dua jenis lagutan ya nah jadi membuatnya ada lagutan A lagutan A ini bapak ganti warna jadi merah ya supaya mudah lagutan A ya kita tulis lagutan A disini 10 dan 20 ya 10 dan 20 sedangkan lagutan B lagutan B perlunya adalah 15 dan 30 bahan 1 dan bahan 2 batasnya apa disini batasnya adalah nah untuk C itu menggunakan bahan pertama ya paling sedikit 40 mili dan bahan kedua paling sedikit 75 mili berarti ini nanti adalah lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan kita tulis aja 10 X ditambah 15 Y itu lebih dari sama dengan 40 yang disini 20 X ditambah 30 Y itu lebih dari sama dengan 75 kita sama-sama kita bagi bagi ya ini sama-sama bisa dibagi 5 maka dapatnya adalah 2 X plus 3 Y lebih dari sama dengan 40 bagi 5 adalah 8 sedangkan disini juga kita bagi 5 ya kita bagi 5 kita bagi 5 kita bagi 5 dengan maaf dengan dengan 5 ya jadi kita bagi 5 bisa nih bisa jadi kita bagi 5 disini adalah 4 X tambah 6 Y lebih dari sama dengan kita bagi 5 ini 75 dibagi 5 50 berarti 15 15 ya 15 nah sudah dengan batasnya dengan biaya yang dicari adalah 5000 X ditambah 8000 Y yang dicari jadi kalau nya pertanyaannya model matematikanya cukup seperti ini ya dua macam ini kita desarat X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 jadi tambahnya ini bisa itu ya untuk bentuk seperti ini lanjut nah perhatikan gambar sistem terdiri sama untuk daerah yang diaksin nah bagaimana kalau kita punya gambar tapi tidak punya daerah tapi tidak tahu persamaannya gampang sekali nih nah disini 4 ini di sumbu X berarti cara membuatnya ini menjadi sumbu Y jadi 4 cara menulisnya adalah 4 Y ya disini adalah 2 X X nah kita tulis dulu sama dengan ya sama dengan nah sama dengan nah angka disini bagaimana kita kalikan 2 2 dikali 4 atau 4 kali 2 ya sama dengan 8 sudah yang disini yang disini X nya berapa? 6 6 X ditambah 2 Y sama dengan 12 sudah selesai nah sekarang kita perhatikan bagaimana yang ditanyakan adalah sistem pertidaksamaan ya nah sekarang kalau ke kiri itu berarti kurang dari ya ke kiri atau ke bawah itu kurang dari sedang ke kanan atau ke atas itu lebih dari maka ini ya ini ke bawah dan ini ke atas maka jawabannya adalah 6 X plus 2 Y kurang dari sama dengan 12 dan disini 2 X plus 4 Y itu lebih dari sama dengan 4 bisa disederhanakan? bisa karena bisa disederhanakan ini bisa sama-sama dibagi 2 ya sehingga dapat 3 X ditambah Y kurang dari sama dengan berapa? 6 kurang dari sama dengan 6 yang disini adalah X kita sama-sama bagi bagi 2 ya X ditambah 2 Y lebih dari sama dengan 4 oke selesai jadi jawabannya berbeda kesamanya adalah yang ini ini ya nah karena masih bisa disederhanakan kalau kalau di soal pilihan ganda itu biasanya jawabannya adalah yang paling sederhana walaupun kalian sudah benar menjawab sampai sini tapi jika belum disederhanakan maka tidak akan menemukan jawaban next matrik matrik ya nah jika A dan B sama artinya matrik A dan matrik B sama maka kita cari dulu masing-masing yang ditanyakan adalah A plus B plus C 4A ternyata posisinya sama dengan 12 maka 4A maka 4A itu sama dengan 12 maka A nya didapat 12 dibagi 4 A nya sama dengan 3 terus apalagi alat bantunya B tidak bisa kita menggunakan 3C dengan B karena keduanya variabelnya tidak diketahui disini ada B disini ada A nah artinya apa ini kan sama nih bentuknya tidak ada yang berubah maka nilainya adalah A itu sama dengan B maka B nya sama dengan 3 yang terakhir C 3C sama dengan B B nya berapa B nya 3 maka C nya adalah 3 dibagi 3 sama dengan 1 kita ganti A nya 3 B nya 3 C nya 1 sama dengan 7 nah sudah oke bisa dipahami next matrik lagi nih diketahui matrik K dan L jika M sama dengan 2K negatif L trampus maka nilai M adalah wah mudah sekali nih kita ganti saja langsung ya oke kita ganti 2 kita masukkan dulu matriknya adalah K K berapa 5 6 1 3 dikurang L trampus trampus itu artinya mengubah baris menjadi kolom ya barisnya adalah 1 2 baris menjadi kolom 5 5 3 lanjut nah ini bisa dihitung ini dapatnya adalah 10 12 2 3 dikurang 1 5 2 3 kita cari yang sorry sorry 6 ya ini lupa mengalihkan nah kita hitung yang bersesuaian 10 dikurang 1 adalah 9 12 dikurang 5 7 2 dikurang 2 adalah 0 6 dikurang 3 adalah 3 maka nilai M atau matrik M nya adalah 9703 oke next ke transformasi geometri nah ini transformasi geometri jadi disini adalah translasi ya atau perpindahan nah jadi ceritanya misalnya ada ini titiknya adalah disini ya misalnya 1,1 ya kita translasikan 2,3 artinya titik X nya kita translasikan 2 dan titik Y nya kita translasikan 3 kita tambahkan saja maka kita geser sebanyak 2 kali X nya 1,2 berarti disini 3 kita geser 3 kali 2,3,4 nah maka hasil translasinya adalah yang ini misalnya ini titik A maka A translasikan 2,3 nah udah kan nah sekarang cara mengejarkan ini bagaimana ini diketahui bayangannya ya bayangannya atau P aksen maka kita anggap P ditambah translasinya itu sama dengan P aksen P nya berapa P nya tidak maaf P nya diketahui adalah 3,5 ditambah translasinya tidak diketahui X,Y saja P aksennya itu adalah 2,4 maka untuk menilai X,Y ini kita kurangkan maka 2 dikurang 3 disini negatif 4 negatif 5 maka nilai translasinya adalah negatif 1 dan negatif 9 ini ya negatif 1 dan negatif 9 oke lanjut masih nih transformasi geometri maka translasi T translasi T translasi T hmm translasi T oh ini sama ya maaf oh maaf sama soalnya nah ini bayangan titik D adalah negatif 3 negatif 4 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X nah ini pencerminan banyak sekali ya pencerminan itu kalau kita mudahkan ini dilipat ya nah misalnya disini ada titik 1,1 dicerminkan misalnya terhadap sumbu ya sumbu sumbu Y sama dengan 2 misalnya nah ini berarti cerminnya yang ini nah nah dari sini ke sini berapa? 1 kan 1 nah maka di sini nah cerminnya di sini nah jadi ini tetap nah jadi kalau misalnya seperti ini kita lipat ya gambarannya kita lipat ini ke sini ini garis tengahnya kita lipat ini nanti akan bertemu di sini nah itu adalah pencerminan sama jarak kalian dengan bayangan kalian terhadap cermin itu sama ya ini kalian ini cermin ini bayangan jadi bayangan kalian ke sini maaf jarak kalian ke sini dengan bayangan kalian itu diasumsikan sama ya nah itu cara mudahnya untuk pencerminan sekarang translasinya adalah Y sama dengan X nah berarti dirubah ini dirubah ya dirubah maka nilai nilai D pencermin yang sudah ada berarti kita ganti saja kita balik kembali supaya apa namanya supaya ada di sini supaya kita menemukan hasilnya disini berapa negatif 3 disini negatif 4 berarti berapa ini tinggal jadi X nya berarti D nya adalah negatif 4 disini adalah negatif 3 selesai udah kan udah sekali next barisan dan deret nah ini materi yang kalian pasti suka nih ada dua nih contohnya suatu barisan aritmatika aritmatika ya ini memiliki apa selisih ya selisih atau beda mempunyai soko KN yang dirumuskan UN sama dengan 2N plus 6 beda barisan itu adalah jadi yang ditanyakan adalah bedanya jadi bedanya bagaimana beda ya nah kita kita tulis saja ya kita tahu bahwa A itu sama dengan U1 ya maka kalau kita ganti dengan U1 bumusnya menjadi 2 dikali 1 ditambah 6 hasilnya adalah berapa nih D8 yang ditanyakan beda ya nah beda itu bisa didapat dari B2 kurang sorry U2 kurang U1 kita cari sekarang U2 nya U2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 10 nah sekarang selisihnya berapa nih B2 yang ini yang ini ini yang 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 nah jadi yang soal yang A nah ini adalah 2 jadi selisihnya adalah atau bedanya adalah 2 terus yang soalnya B jumlah ya jumlah suku pertama bagi sana ini mudah nih karena sudah di bagi kita klunya maka suku kedua bagian ini sama dengan nah sekarang masih sama kita A itu kan sama dengan U1 sama dengan S1 ya maka A nya sama dengan S eh sorry 5 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 maka didapat adalah 5 dikurang 4 sama dengan 1 ini apa nih suku kedua suku kedua ya terus suku kedua itu bisa kita dapat dari S2 dikurang A karena misalnya seperti ini nih ada bagian 2 4 6 8 dan seterusnya nah ini jumlah 2 suku pertama berapa? 6 kan? sekarang kalau kita mau mencari 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 U1 nya atau A nya berarti 6 dikurang 2 dapat sorry 6 dikurang 4 dapat A nya 2 kalau mencari yang 2 berarti 6 dikurang 2 6 dikurang 2 berarti 4 ya kan? nah ini intermezzo nya nah sekarang kita cari berarti U2 yang disini kita cuma tahu SN kita tidak perlu mencari B nya ya kita cari saja SN sama dengan S2 ya jumlah 2 suku pertama 5 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 2 kali 2 maaf 2 pangkat 2 4 dikali dengan 5 adalah 20 dikurang 8 berarti 12 maka U2 sama dengan S2 dikurang S1 maka 12 dikurang 1 sama dengan 11 nah ini adalah nilai U2 udah udah kan lanjut ke soal yang selanjutnya nah seorang ibu membagikan ya ada seorang ibu yang membagikan ya seorang ibu membagikan pegmen kepada 5 orang anaknya menurut aturan deret aritmatika semakin mudah usianya anak semakin banyak permen yang diperoleh jika banyak permen yang diterima anak kedua 11 buah dan anak keempat 19 buah maka jumlah seluruh permen adalah jadi disini kita tahu ada 5 ya berarti U nya ada 5 terus kita disini ada U berapa ini disini anak kedua ya U2 sama dengan 11 dan U 4 U4 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 sama dengan 19 19 nah maka yang ditanyakan adalah S5 nah karena kita tidak ada gumus untuk menentukan SN ya jadi kita gunakan gumus umumnya adalah apa N per 2 ditambah ditambah A eh sorry dikali A ditambah UN nah ini ya menunjuk SN SN sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah UN nah sekarang dengan ini bantuan ini kita bisa mencari A B dan N nya kita cari ya U2 kalau gumus suku ke N apa A ditambah N min 1 dikali B ya sini A ditambah N min 1 kali B oke kita ambil nilainya ini ya sini 11 di sini 19 terus kita bisa menguangkannya ya aku akan habis nih N nya 2 ya 2 dikurang 1 kan 1 ini tinggal B ini maksudnya hitungan dari sini ya ini N nya 4 4 kurang 1 3 3 kali B berarti 3 B disini berapa nih 11 disini 19 kita kurangkan kurangkan adalah negatif 8 disini adalah negatif 2 B maka B nya adalah 4 kalau B nya 4 kita ganti ke sini nah ini ya kita ganti A nya kita tidak tahu N nya 2 ini B ya langsung saja B ditambah 11 berapa ambil yang ini ini U2 U2 langsung ya karena disini N nya 2 kan 2 kurang 1 sisa 1 kan 1 kali B menjadi B kita ganti B nya adalah 4 ya maka A nya adalah 11 dikurang 4 11 dikurang 4 dapatnya adalah 7 yang ditanyakan adalah SN jumlah keseluruhan berarti SN sama dengan N per 2 nah sekarang disini UN nya UN U5 kita tidak tahu ya boleh kalian cari karena ini B nya sudah ada A nya sudah ada boleh atau langsung boleh langsung bagaimana ini A ditambah UN tadi apa A tambah N min 1 dikali B nah sama kan kita ganti saja N nya adalah 5 5 per 2 dikali dengan A nya 7 ditambah A ditambah N nya 5 5 ini 7 ya 5 dikurang 1 kali bedanya adalah 4 bedanya ada 4 lanjut 5 per 2 7 tambah 7 nih sama nih 14 ditambah 4 ini ya 4 kali 4 6 16 4 kali 4 16 sempat tak sempat bagus dibalas ini jadinya adalah 5 per 2 kali 30 ya maka dapatnya di sini adalah di 15 maka dapatnya adalah 5 kali 10 50 5 kali 5 adalah 25 maka 50 tambah 25 adalah 75 oke silahkan nanti di cek ya dihitung kembali nah lanjut limit tukunan dan integral jadi ada limit tukunan dan integral jadi yang pertama limit ya limit ada beberapa macam nah tapi di sini beberapa contohan adalah limit aljabar nah limit aljabar yang pertama kita carakan substitusi ya yang sederhana adalah substitusi atau mengganti jadi saat kita ganti X nya dengan 3 maka hasilnya di sini 0 nah karena 0 penyebutnya maka caranya kita harus mengubahnya kita harus menyederhanakan atau memfaktorkannya nah cara memfaktorkannya bagaimana setiap soal yang seperti ini ini pasti ada hubungannya dengan X min 3 pasti ada nih jadi kita tulis dulu X min 3 nah sekarang di sini ada 21 21 dibagi 3 berapa 7 ya maka di sini X di sini nya plus maka di sini juga plus sudah mudah kan saya memfaktorkan atau cara lainnya adalah cari dulu bilangan yang di belakangnya nah jumlah atau selisih dari bilangan tersebut adalah yang di tengah nah 21 itu kan bisa didapat dari 7 dengan 3 ada lagi 21 dengan 1 ya nah ini jumlahnya 22 selisihnya adalah 20 di sini jumlahnya adalah 10 selisihnya adalah 4 maka yang sama itu adalah yang ini ini maka kita ambil angka 7 dan 3 kenapa jadi 7 dan 3 terus kenapa di sini negatif dan plus nah karena di sini tandanya negatif di sini pasti tandanya adalah berlawanan dimana menaruh yang positif atau negatifnya kita cari di sini lihat nih ini kan plus nih maka angka yang besar itu juga sama jadi angka yang besar di sini maaf angka yang besar di sini hari hasil pemaktorin ini sama dengan tandanya atau sama dengan yang ada di jawaban ini jika di sini plus maka yang besar nah yang nilainya lebih banyak itu plus tapi kalau di sini negatif maka di sini juga negatif oke next sisa dapat limit X menuju 3 X plus 7 oke sekarang kita ganti bahwa kita bisa substitusikan kalau sudah disubstitusikan maka nilai limitnya itu sudah kita hilangkan nah jawabannya adalah 10 oke lanjut nah ini limit X-1 ya sama nih seperti yang tadi tidak bisa kita eh langsung kita substitusikan karena hasilnya adalah 0 ya caranya bagaimana karena ini bentuk bentuknya ya karena ini bentuknya adalah bentuk akar ingat ya bilang rasional penyebutnya tidak boleh akar langsung bapak di sini saja kita kali dengan lawannya ini kan terpisah nih maka didapat adalah akar X kuadrat plus 3 plus 2 akar X kuadrat plus 3 plus 2 nah selanjutnya ini tetap biarkan saja ya X-1 dikali dengan akar X kuadrat plus 3 plus 2 nah yang di bawahnya yang di bawahnya itu adalah sini ya ini kuadratkan di sini juga dikuadratkan karena akar dikuadratkan jadi hilang akarnya X kuadrat plus 3 negatif 2 dikuadratkan jadi negatif 4 soalnya masih masih apunya limit dia karena kita belum sertifikan limit X menuju 1 ini tetap ya ini tetap X-1 akar X kuadrat plus 3 plus 2 oke nah sekarang ini kita bisa hitung nih X kuadrat X kuadrat minus 1 nah X kuadrat minus 1 X kuadrat minus 1 nah ini ini adalah bentuk akar yang faktornya sangat mudah kenapa karena cuma ada dua nih tidak ada yang di tengahnya seperti nah seperti ini tadi nah kalau yang seperti ini caranya adalah caranya di sini pasti ada X min 1 dikalikan dengan X plus 1 jadi lawannya ya jadi kita cari ini di belakang ini pasti bilangan kuadrat ya 1 kan bilangan kuadrat nih 4 9 dan seterusnya nah di sini X min 1 sisa akar X kuadrat plus 3 plus 2 ya ini limit masih ada maka dapatnya adalah dapetnya adalah dapetnya adalah ini sama kan ya ini X min 1 berarti boleh kita coget nah ini boleh dicoget tetap sisa apa akar X pangkat 2 plus 3 plus 2 ya ini dalam akar ya dibagi dengan X plus 1 sehingga kita ganti ya nilai X nya dengan 1 maka dapat di sini berapa langsung saja ya akar 4 ditambah 2 per 1 ditambah 1 maka dapatnya adalah 2 ditambah 2 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2 nah cantik kan telah matematika begitu cantik yang indah dan menyenangkan lanjut ya nah selanjutnya misalnya ini turunan pertama ya nah turunan itu secara mudahnya yang umum ya ada X pangkat N maka pergunanya adalah A kali N X pangkat N min 1 nah ini nah disini ada disini ini ya ini ada 2 ya ada U ada pangkat jadi bukan X saja ya kalau ini cuma 1 misalnya seperti ini nih 2 X pangkat 5 nah ini jadinya adalah 2 dikali 5 X pangkat 5 min 1 jawabannya adalah 10 X pangkat 4 ya seperti itu nah sedangkan yang disini kalau yang U bagaimana nah ini misalnya FX nya adalah UX pangkat N ya UX pangkat N maka disini FX nya adalah disini adalah N nah dikali UX dikali UX dikali UX ya N dikali X dikali UX disini kan tadi ada N disini kurang 1 jadi seperti apa nih N N nya berapa nih N nya pangkatnya atau eksponennya adalah 3 terus UX nya berapa 2 min 6 X oke N nya berapa 3 kurang 1 sisa 2 oh aksen X turunan yang di dalam nah 2 diturunkan ya eh tidak bisa habis dah jadi 1 tidak maaf jadi 0 6 X diturunkan jadi 6 jadi 6 saja sehingga hasilnya adalah 6 kali 3 18 2 min 6 X pangkat 2 nah seperti itu ya ini bentuk turunan terus yang selanjutnya adalah integral jadi integral integral seperti ini jadi misalnya ada integral AX pangkat N nah kalau tadi dikali ya dengan dikurangkan nah sedangkan disini ditambah sekarang tangkatnya ditambah N plus 1 disini X N plus 1 plus C ya disini ya jadi seperti itu kalau integral itu bedanya dengan turunan nah ini bisa menggunakan UV boleh atau karena ini sedeghana kita bisa menyedeghanakannya langsung ya kita bisa mengalihkannya langsung bagaimana 3 X tambah 1 dikali dengan 2 X min 6 kita kalikan 6 X pangkat 2 sorry min ini ya 3 kali 3 dikali negatif 6 berarti negatif 18 X tambah 2 X min 6 dapatnya adalah 6 X kuadrat ini jadi min 16 X min 6 jadi boleh kita tulis integralnya adalah 6 X pangkat 2 min 16 X min 6 setelah kita integralkan disini 6 per 3 X pangkat 3 ya negatif 16 per 2 X pangkat 2 min 6 X plus C sehingga dapatnya adalah 6 bagi 2 3 eh sorry 6 bagi 3 2 ya 2 X pangkat 3 min 16 bagi 2 8 ya 8 X pangkat 2 min 6 X plus C oke sudah selesai nah jadi seperti itu ya jadi seperti itu nah mungkin sampai disini dulu ya video kali ini nah nanti akan berlanjut di part kedua terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat saya ingin dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh